Adegan Amanda Manopo dan Samuel Zildwin, antarkan Cinta Yasmin cetak rekor baru, senasib Arya Saloka. Aktris Amanda Manopo dan aktor Samuel Zildwin, mengantarkan sinetron Cinta Yasmin mencetak rekor baru. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan performa, yang dialami sinetron Cinta Yasmin baru-baru ini. Ternyata, itu berkat adukeran antara Amanda Manopo, Yasmin, dan Samuel Zildwin, Rangga. Adegan Yasmin dan Rangga di dalam live menjadi pemicunya. Hal ini jadi sorotan, pasalnya sinetron Cinta Yasmin mengalami kenaikan performa, gegara Amanda dan Samuel. Yang mana, lagi-lagi acting Amanda dengan aktor beristrilah yang bikin penyusah tertarik. Seperti yang diketahui, Samuel Zildwin telah mempunyai seorang istri di dunia nyata, bernama Franda. Buktinya, episode ke-17 dan ke-18, sinetron Cinta Yasmin R.C.T.I. cetak rating 3.4-14.7%. Kondisi ini sekaligus menjadi episode dengan rating tertinggi, serial drama tersebut. Hal ini sedang menjadi perbincangan publik, penyebabnya Samuel Zildwin dibandingkan dengan Kenny Austin. Maklum, sebelumnya pemirsa lebih berharap Amanda disandingkan dengan Kenny, dibanding Samuel. Penyebabnya, Kenny masih lajang, alias belum menikah di dunia nyata. Hal ini membuat pemirsa cukup lega, agar tak terjadi lagi hal yang sama, seperti saat Amanda membintangi ikatan cinta dengan Arya Saloka dulu. Yang mana, keduanya diisikan terlibat cinta lokasi, efek dipasangkan dalam sinetron itu. Bahkan, perceraian Arya Saloka dan Putri N di dunia nyata, dibugai imbas isu miring tersebut. Citra B.Yutifo, percayalah yang komen bahwa-bawa rooftop aku adalah IC, dan mereka lagi cosplay jadi fans Rangga Yasmin, karena mereka segitu ketar ketirnya sama Opa Kenny. Rahmae 1993, berarti yang menaikan bukan gremet-gremet di rooftop, tapi skein di lift mah Rangga toh. Kurniati garis bawah indanin, ternyata Rangga Yasmin membawa rekor. Lanjutkan Rangga, pepet terus Yasmin. Atun 802, Rangga Yasmin lebih menjual. Yayalah Romeo Yasmin itu sahabat, masa dikasih adegan seperti Aldebaran dan Andin yang suami istri. Perlakuan Kenny Austin pada Amanda Manopo, serupa Arya Saloka dulu, beda dengan Samuel Zilguin. Sama-sama bintangnya sinetron Cinta Yasmin, bareng aktris Amanda Manopo, Samuel Zilguin dan Kenny Austin punya perlakuan berbeda. Menariknya, Kenny Austin sudah mulai serupa Arya Saloka, kala awal-awal membintangi sinetron bersama Amanda Manopo. Sementara, Samuel Zilguin sedikit berbeda. Dia malah menjaga jarak dari Amanda Manopo. Di saat aktingnya bareng Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin menuai kehebohan, namun Samuel Zilguin tetap fokus pada keluarganya. Memang, kubik sempat khawatir Samuel Zilguin akan bernasib sama seperti Arya Saloka, yang diisukan terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terjadi pada Samuel Zilguin, yang berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. Di satu sisi, perlakuan berbeda dilakukan oleh Kenny Austin terhadap Amanda Manopo. Baru-baru ini, Kenny mulai akut membagikan foto bersama Amanda Manopo. Kenny terekam membagikan fotonya sedang duduk berdua dengan Amanda di Instagram. Dari penelusuran banjarmasimpos.co.id, melalui Instagram at Kenny Austin, selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024, Kenny menunggah fotonya bersama Amanda. Dalam foto tersebut, terlihat Kenny dan Amanda duduk berdekatan dan tersinggung satu sama lain ke arah kamera. Tampak, foto tersebut diambil di lokasi syuting berlatarkan gedung kundi. Melalui unggahan itu, Kenny menanyakan maksud dari tukang foto yang mengambil gambar tersebut. Pasalnya, foto tersebut diambil dengan jarak yang sangat dekat. Ini konsep fotonya fokus ke gedung apakah orangnya bang? Sendisen, tanya aktor 32 tahun tersebut melalui captionnya. Sontak, foto tersebut direpos oleh akun Instagram fanbase Amanda Manopo, at Amanda Manopo Updates. Terpantau, postingan tersebut ramai dengan komentar warganet yang baper melihat Amanda dan Kenny. Maklum, publik memang cukup menyukai pasangan fiktif tersebut. Mengingat, keduanya cantik dan tampan serta masih sama-sama belum berumah tangga. Violetisel garis bawah, OMG. Kenny ngasih vitamin D buat tim Romin. Ayo semangat nontonnya. Pokoknya jangan skip iklan, walaupun iklannya kebanyakan, biar cinta Yasmin terus naik. Lovey Fights You, ini Pak Sud gak mau apa, nikahin mereka berdua. Suprihatin 4166, Yok. Bisa Amanda. Bapernya dah daper. Bikin aku senyum-senyum nih. Yok gas Amanda sama Kenny. Sofiumar, mirip. Heng boleh dong cemistrinya. DDD 1612, akhirnya bisa lihat mereka foto bareng. Martiana 172, cocok dan seiman. Arya Saloka dan Amanda Manopo, kerja bareng lagi, Putri N amut haters, kayak bekantan marah. Aktor Arya Saloka, dan aktris Amanda Manopo, sedang menjadi sorotan. Dikala kehebohan itu, Putri N justru sibuk meluapkan kekesalannya pada haters. Baru-baru ini, Arya Saloka dan Amanda Manopo, kembali mencuri perhatian, lantaran terlibat pekerjaan yang sama lagi. Setelah bertahun-tahun berusaha tertutup dari publik, kini Arya Saloka dan Amanda Manopo, kembali berani untuk terang-terangan. Setelah sinetron ikatan cinta yang mereka bintang-mitamat, kini Arya dan Amanda, dipertemukan lagi dalam satu pekerjaan. Arya menjadikan Amanda, sebagai model pada salah satu usahanya di bidang fashion, yaitu Verko. Arya tengah merilis jaket parasut, yang mana menggandeng Amanda sebagai bintangnya. Hal ini, sedang cukup mencuri perhatian publik. Maklum, keduanya memang diisukan menjalin hubungan dekat. Arya dan Amanda, diisukan dekat sejak diduga terlibat cinta lokasi, saat membintangi ikatan cinta. Bahkan, Amanda diduga menjadi perusak rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Di satu sisi, Putri Anne sempat membuat status galau melalui media sosial Instagramnya. Terbaru, kini ia kembali mencuri perhatian, pasalnya tepergok meluapkan kekesalannya pada haters. Mereka berlomba-lomba mencaci maki dirinya secara bebas. Tidak hanya satu dua orang yang nyinyir, menyebut yang seperti ular, nenek-nenek, dan banyak lagi. Pada nyinyirannya, gue dikatakan kayak ular, gue dikatakan kayak nenek-nenek, gue dikatain macem-macem, ucap Putri Anne. Terima kasih telah menonton!